berapa lama sebetulnya pembuatan album dikala pandemi kalian juga kemarin sempat cerita bahwa Wit tau gak sih kita tuh bener-bener memaksimalkan yang namanya pemutakhiran teknologi browsing terkait notes janjian melodi aransemen dan lain sebagainya itu semuanya via ini nih via handphone gitu ya berapa lama total 10 lagu dikeluarkan di albumnya normal cinta berapa lama ya kita kalau start nulisnya sih dari awal Januari 2020 kan ya itu udah mulai tiba-tiba hati-hati ada dari dari mana itu udah mulai udah udah diam di rumah deh sampai akhirnya Maret praktis 2020 kita menghentikan kegiatan dari situlah kita pelan-pelan menggunakan Zoom meeting pakai pakai apa WA Group ngirimnya pakai Google ngirim datanya tapi yang namanya master ya bener-bener gak ketemu bener-bener masing-masing di tempat di rumahnya rekaman ya ya inilah jadi new normal recording sampai itu sampai bulan November kalau gak salah aku tuh karena penyanyi terakhir kerjanya setelah musik jadi semua baru penyanyi baru dikirim ke aku ya aku tek vokal gitu itu aku berakhir selesainya kalau gak salah November habis itu baru proses mixing mastering segala macem terus rilis Januari tanggal tanggal 1 tanggal 1 yang menarik tuh kakak ada tek vokal di Banda ya pas lagi pas lagi ekspedisi ya Marido di Maluku di Benteng Belgika oh yang waktu kalian campaign terkait Covid-19 bareng itu iya iya oh itu gimana ceritanya ya pakai peredam dulu gitu atau gimana tuh di kamar hotel enggak sih di Benteng Belgika di dalam Benteng gitu di dalam Benteng ya yang ada aja dalam Benteng emang manfaatin ruangan manfaatin gaumnya sih gaumnya efek-efek alami gitu untuk bergaung menggaungkan asik jadi pengen penasaran ya pengen denger ya di lagu apa tadi mas kakak FU 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 artinya artinya kalau di Spotify maksudnya vaksin you vaksin you gitu vaksin you aduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya kalau luar beli gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan sudah aduk-aduk si Terima kasih.